Nah, Sobat Shopee, yuk belanja pakai Shopee COD. Kamu nggak perlu khawatir kalau nggak punya rekening bank atau kartu kredit. Karena belanja pakai Shopee COD bisa bayar di tempat dan dijamin aman lo. Bukan Shopee namanya, jika tak membawa kejutan spesial bagi penggunanya. Begitu halnya di bulan September ini, Shopee Indonesia kembali menghadirkan kejutan spesial bagi para pengguna setianya. Kejutan itu adalah Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show yang akan dipenuhi oleh deretan bintang tamu ternama dan berbagai grand prize spektakuler. Sudah hampir penghujung tahun 2022 dan masih merasa harimu biasa saja. Eits, tunggu dulu karena sebentar lagi berbagai keseruan pesta belanja siap hadir dari Shopee Indonesia buat semua pelanggan setianya. Saatnya mengosongkan daftar wishlist di keranjang dan nikmati grand prize spektakuler serta kejutan dari para artis ternama lewat Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show. Kemeriahan Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show siap menghampiri kamu yang akan tayang pada Jumat, tanggal 9 September tahun 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan disiarkan secara live di dua stasiun televisi nasional, yaitu RCTI dan Indosiar. Kamu juga bisa menyaksikannya secara streaming di Shopee Live dan Youtube Shopee Indonesia. Nah, ada bocoran yang bakal bikin kamu semangat nih. Shopee Indonesia akan mengajak lima pasangan artis paling fenomenal di tanah air untuk memeriahkan kampanye pesta belanja Shopee tahun ini. Mulai penasaran? Gak tanggung-tanggung, Shopee memeriahkan kampanye besar mereka tahun ini bersama lima pasangan selebriti paling fenomenal di Indonesia. Pertama, ada Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang selalu bikin baper di masa awal pacaran. Couple yang punya panggilan sayang, kakak Dede, ini gak pernah absen membagikan momen manis keluarga kecilnya di berbagai platform media sosial. Jangan sampai ketinggalan tingkah manis pasangan Leslar ini di Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show. Pesta belanja jelas kurang lengkap kalau gak dihadiri oleh pasangan Sultan, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Suami istri yang sering membagikan tingkah lucu dan gemas keluarga ini di Youtube juga selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Gak hanya itu saja, masih ada lagi kapal panutan netizen yaitu Ruben Onsu dan Sarwenda. Pasangan yang menikah pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 tersebut kini memiliki tiga orang anak. Mereka pun kini dinilai sebagai salah satu pasangan dengan pola asu anak yang unggul dan baik. Ada lagi pasangan muda yang gak kalah populer, yaitu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pastinya sudah gak asing lagi kan? Soalnya semua kegiatan yang mereka lakukan memang tidak pernah lepas dari perhatian banyak orang. Bahkan, gak jarang pasangan ini dianggap sebagai trendsetter muda-mudi Indonesia. Tofu Lovers juga wajib merapat, karena kamu bisa menyaksikan aksi Bucin dan Mesra Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri di Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show. Jadi pasangan selebriti terbucin 2022, gak heran jika tingkat romantisnya sering bikin gemas dan baper seluruh netizen. Jadi makin penasaran dengan penampilan kelima pasangan ini di puncak acara Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show. Pastikan kamu menonton acara TV Show Shopee ini, ya. Yuk simak berita selanjutnya. Atta Halilintar jadi salah satu tamu undangan di Pesta Ulang Tahun Al-Ghazali yang ke-25 pada Jumat 9.9. Atta datang ke Pesta Ulang Tahun sahabatnya itu cukup terlambat, karena sederet rekan artis lainnya sudah datang lebih dulu. Namun saat Atta datang, Al-Ghazali tampak begitu senang. Ia sampai langsung memeluk hingga mencium suami Aurel Hermansyah itu. Dalam video yang dibagikan fans Atta, tampak Al menyambut kedatangan sang sahabat dengan pelukan hangat. Keduanya tampak berpelukan sampai Al-Ghazali tak segan mencium pipi Atta dengan gemasnya. Atta yang mendapat kecupan sayang dari Al pun tidak menolak dan hanya bisa tersenyum. Terima kasih telah menonton!